hai oke sahabat pecinta roji di video kali ini saya akan mereview sebuah jam tangan Expedition dia homex dari Richalmil ya jadi jam tangan ini mirip sama Richalmil dan untuk jam tangan ini dia memiliki tipe E6782 dengan kaliber YM92 all stainless steel ya Nah untuk cover yang warna merah ini dia bahannya laber silikon bahan karet ya ini juga sama kalau untuk klonnya dia warnanya perpaduan warna antara hitam sama merah ya ini ada logo Expedition nya Nah untuk jam tangan ini ini dia memiliki chronograph ya alias top watt Nah untuk hidupin nya disini Nah untuk jarum kecilnya dia perputaran penuh yang jarum yang merah yang panjang ini dia akan geser dikit kalau yang ini perputaran penuh yang jarum panjang ini perputaran penuh jarum bawahnya dia akan geser dikit ya Nah untuk matikan nya juga disini kembali semula disini Nah untuk ganti tanggalnya itu kalau kita enggak tahu cara settingnya jangan asalan aja soalnya biasanya kena rodanya Nah untuk cara settingnya gampang kalian tarik penuh ya nanti tarikan penuh terus kalian putarin sampai ganti tanggal dan disini dia posisinya tanggal 27 jadi kalian putarin sampai ganti tanggal 28 Hai nah disini dia udah ganti tanggal 28 jadi kalian settingin ke jam 6 ya jam 6 adalah retak roda yang paling aman buat setting tanggal tanggal dan tanggal 26 nah kalau udah kalian masukin ke klik yang pertama tadi nah ini udah kalian settingin tanggal sekarang dan tanggal sekarang 17 ya 17 kalau udah kalian tarik lagi buat setting jam jam yang jamnya nah ini tarik sekarang jam 1 lewat 20 menit ya jadi putarin berarti ini jam 10 pagi jam 12 siang jam 1 20 menit nah ini udah terus kalian tekan ini jangan lupa tekan sampai pas ke sini ya kalau misalnya dalam posisi kayak gini klik pertama itu jamnya itu tetap jalan nah jamnya tetap jalan pada saat Anda cuci tangan atau kena air dia otomatis bisa masuk air dari sini ini jangan lupa pada saat Anda setting tanggal jangan lupa tekannya pas ya masuk ke dalam kayak gini nah untuk talinya dia bahannya laber ya bahan laber silikon untuk looknya dia ukuran 26 mili ya nih varian warna yang saya pilih ini warnanya merah kayak gini untuk detiknya dia detik utamanya yang sampingnya jadi kalian jangan pusing kalau ininya nggak jalan kalau mau jalanin disini cuman kalau ini dijalanin dia lebih boros baterai ya jadi kerja sistem mesinnya itu lebih berat dibandingkan aktifin yang ini doang jadi untuk matinya disini kembali semula sini jadi detik utamanya yang tetap jalan pasti yang samping ini ya jadi kalian jangan mengira ini adalah jam mati nggak nggak aktif detiknya itu nggak aktif detik yang utamanya yang samping nah untuk jam tangan ini dia memiliki diameter 517 ya sampai ke klon dan ketebalannya kita coba ukur nah 15,6 mili ya untuk bahan kacanya dia menggunakan mineral listal ya nah sekian review dari saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Terima kasih.